Intro 6 artis wanita diganggu mahluk gaib Raisa hingga brisia jodi Manusia terkadang mengalami peristiwa yang sulit Yaitu untuk dijelaskan dengan akal sehat atau biasa disebut dengan kejadian mistis Hal ini bisa dialami oleh siapapun saja Termasuk oleh selebriti tanah air Masayu Anastasia, Raisa hingga brisia jodi pernah mengalaminya Untuk mengatasi kejadian mistis itu sejumlah cara mereka lakukan Bagaimana kisah selengkapnya Simak terus videonya berikut ini Masayu Anastasia pernah mengalami kejadian mistis di rumahnya Beberapa tahun lalu Ibu satu orang anak ini mengungkapkan bahwa dirinya mendengar suara-suara aneh Kejadian mistis itu ia alami Kala sedang beribadah malam hari Untuk mengatasi gangguan yang diterima Masayu mengungkapkan penangkalnya hanya satu Yaitu dengan sholat Pengalaman mistis juga pernah dirasakan oleh Dewi Persik alias DP Dilansir dari Youtube Star Pro Istri Angga Wijaya ini mengaku tidak bisa tidur Karena kakinya mengalami sakit yang luar biasa Ini tuh aku setiap malam jam 12 ke atas Kaki sebelah kiri Betis kiri itu selalu kayak ditusuk-tusuk Sini punggung kiri ditusuk-tusuk Biasanya kalau linu-linu minum obat untuk melegakan otot Besoknya udah sehat Ini mah enggak Jelas Dewi Persik Dalam video yang diunggah tanggal 13 November 2020 Sebelumnya pelantun hikayat cinta itu menerima boneka dari seseorang Ketika boneka tersebut dikembalikan Dia mengaku langsung sehat kembali Penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol Bricia Jody Juga membuat geger Kala dirinya bercerita tentang Serangkaian pengalaman mistis Yang dialami melalui Instagram storynya Kekasih Julian Jakob itu menemukan paku di kasur Hingga tubuhnya yang lembam Tanpa ada penyebab yang jelas Tidak hanya itu Perempuan yang akrabis apa Jody ini Juga menemukan tanah kuburan di kamar sang kakak Guna mengatasi hal ini Ibu dari Jody menyiram rumah dengan air suci Dikabarkan kejadian mistis yang dialami Rekan duet Arshi Widianto itu kembali terjadi Mulai dari terdengar suara ladakan di rumah Sampai munculnya kucing hitam misterius Penyanyi Raisa Andriana Pernah berbagai kejadian mistis yang dialami melalui akun twitternya pada Juni 2020 Kata Raisa kejadian ini berlangsung sekitar tahun 2012 Kala itu dirinya sedang melakukan job Manggung di luar kota Setibanya disana Raisa mengaku tidak merasakan firasat apapun Yang ia pikirkan adalah niat untuk kuliner di tempat tersebut Dalam perjalanan niat pergi kuliner berganti dengan hawa dingin Yang dirasakan Sesampainya di hotel Awalnya Raisa agak takut karena bangunannya cukup kuno Tapi dia mencoba untuk berpikir positif Hanya saja hawa dingin yang tidak nyaman itu semakin terasa Saat masuk kamar hotel Raisa berisirahat guna mengumpulkan tenaga untuk manggung Puncak kejadian mistis ini terjadi ketika Raisa bersiap-siap usai bangun tidur Dia mencuci muka dan hawa dingin itu terasa kuat dari bawah lantai Hingga akhirnya dia merasa kakinya ditiup dari arah lantai Sontak Raisa langsung berteriak Hal hasil yang terjadi setelahnya Dia dipindahkan ke tempat lain Dinar Candy Tahun ini menjual pakaian dalamnya seharga 50 juta rupiah Setelah kejadian tersebut Perempuan yang berprofesi sebagai DJ ini Mengalami berbagai peristiwa mistis Dinar mengaku bagian tubuhnya Ada yang merah seperti digigit kalajengking Bagian belakang pahanya Juga begitu muncul tanda merah kehitaman berbentuk bulat Dinar memastikan itu bukan gigitan nyamuk Untuk memastikan kesehatannya ia turut memeriksa diri ke dokter Kata anak Indigo Itu merupakan kiriman orang atau santet Terakhir di daftar ini ada aktris sekaligus model Indah Kalalo Dikuti pindip seleb dari viva.co.id Indah Kalalo mengalami kejadian mistis saat melakukan syuting film horor Kajeng Kliwon Memang bukan hal baru jika terjadi pengalaman gaib saat syuting mereka bergenre tersebut Pada waktu syuting kami memang agak takut Karena lokasinya benar-benar masih keramat dan jarang boleh dipakai Misalnya Puri Gunung Kawi katanya Karena kejadian mistis yang dialami proses syuting Syuting sempat terhenti beberapa kali Sebab ada saja yang kerasukan Hal tersebut membuatnya was-was Di awal syuting Namun ia berusaha untuk tetap tenang Guna menampilkan hasil yang maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!